hai 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 teman-teman makan hits dimanapun kalian berada kali ini kita mau rekomendasi piliin tempat menginap di belitar nih nama hotelnya Patria Plaza yang lokasinya berada di jalan RA Kartini nomor 10 Kepanjenlor kota Blitar langsung aja kita masuk kedalam di pintu masuk sudah ada cafe and presto hotel kemudian setelah memasuki area langsung ditunjukkan parkir yang luas dan ornamen-ornamen patung yang simple minimalis nah setelah kita masuk hotel ada kit zonenya jadi Ramana banget ya di sini tuh kemudian ada juga cafe and meeting roomnya cocok buat tim pekerja untuk bahasa sesuatu yang penting nih hehehe kan 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 di sini ada musola dan halnya juga loh kita selama menginap di sini mendapatkan fasilitas sarapan ya guys nanti kita mendapatkan kupon untuk ditukarkan menu sarapan dengan sistem rasmanan ada nasi goreng pecel nasi liwet berserta lauk-lauknya untuk satu kamar biasanya di jatah maksimal dua orang ya guys jika bawa keluarga dan ingin ikut sarapan nambah 35.000 per orangnya jadi kali ini saya makan nasi liwet sayur dan ayam goreng aja nih di sini juga bisa sewa sepeda ya ya guys untuk harga lupa nanya Oke kita beralih ke mode malam ya guys jadi seperti ini suasana di malam hari cukup tenang kok meskipun ini di pusat kota mungkin karena masuk ke hotelnya itu masih masuk ke dalam bangunannya Oh ya di sini fasilitasnya itu ada TV kabel wifi gratis kidzone musola hall kafe dan juga rental sepeda seperti yang disebutkan sebelum-sebelumnya ya beginilah suasana di malam hari Oh ya jika ada kendala teknis segera telepon CS ya agar segera ditindak lanjuti Oke ini dia kamarnya temen-temen 205 kamar yang saya tempati semalam dan ini depannya bagian depan ini pagernya emang agak pendek hai eh hati-hati aja untuk anak-anak sih Hai hadis itu ada gaji bu buat duduk-duduk merenung Hai sudah daripada di bawah situ tadi sarapan di sana dan langsung aja kita room tour kamar pertama masuk kamar ada TV yang pasti terus ada minuman terus apa lagi ya AC AC kemudian seperti ini kamarnya teman-teman bisa lihat ada lampu tidur ya lampu malam ya itulah ini enak ini saya nyalakan karena kalau dimatikan nanti noise ya ini jendelanya ada dua berada lukisan ya penghias lah daripada song gitu kan kemudian di sini ini nah ini ada colokannya ini ini saya sendiri yang bawa ya kalau ini kabel olernya tapi colokannya di hotel ini ada tiga di kamar ini maksudnya ada tiga satu di bawah dua ya sama di sana tiga tuh ya sini eh meja-meja buat ya works ngerjain ngirim-ngirim email gitu-gitu kan terus disitu ada apa namanya ada ini telepon ya ada telepon ini ada telepon kemudian ini ada menu makanan yang dari hotelnya ya kemarin saya membeli juga snack omlet yang Cis sama Milo 2 tuh habis sekitar Rp79.000an ya harga-harga hotel lah ya ini kasurnya nyaman ya temen-temen kasurnya nyaman enak banget dan kita langsung masuk ke area ini nah area kamar mandi nih ya ini ada kaca gede ya lumayan estetik lah ya kemudian ada lemari floor atau lemari lah ya lemari kecil-kecilan gitu untuk nyimpan-nyimpan barang dan ini ada hanger juga ini baju ganti saya sebentar lagi saya mau mandi kayak gitu ya kemudian ini barang-barang yang apa kalau kita ketinggalan barang disini udah disediain kemudian sabun sampo sabun loveboy sabunnya yang kotak kecil nih sabunnya yang ini nah ini isikan giginya udah disediain dua terus ini kumurnya kayak gini ya udah ini handuk dari sini juga kemudian ini kamar mandinya tuh wash tafel closet duduk sama shower gak ada timbang gak ada gayung love dan ini bisa manas dingin ya hangat bisa tinggal diatur aja dan ada blowernya juga ada tempat sampahnya juga tempat sampahnya banyak di sini ya satu di sini satu di luar juga ada pasti buanglah sampah pada tempatnya udah nih ini enak terus nyaman di harga segini temen saya nyaman sekali ini maaf ya agak berantakan soalnya semalam udah ditidurin dan nggak sempet saya tata lagi yang pasti looks awal masuk tuh kira-kira seperti ini gitu tapi lebih-lebih rapi jauh lebih rapi toiletnya agak luas juga nyaman itu kayaknya dulu ada itunya sih ada selam dunia ada apa ya biar nggak kesini gitu airnya tapi di lepas mungkin ya biar nggak ribet ganti pasang-ganti pasangnya itu ya yang ribetnya makanya copot sekalian mungkin seperti itu ya prediksi saya ini nyaman kok enak sekali terus di depan sini ada semacam ya kan ini balkon sebenarnya cuman buat lewat juga tapi di sini ada tempat nongkrong berdua gitu saling ngobrol bisnis sama keluarga saudara di sini bisa ya kan pasti dengan harga segitu terus ini tipe kamarnya tipe apa saya lupa nanti saya taruh di video ya yang pasti harga segitu menurut saya itu worth it banget worth it banget dapat carapan dua oh ya di sini merokok kena denda 100.000 dan apa namanya banyak cantolan-cantolan gitu ya terus jangan lupa hemat listrik ya teman-teman hemat listrik sini juga banyak kayak eh notif atau pemberitahuan dan pelarangan ya ini salah satunya ini dilarang membawa barang-barang milik hotel dan juga ini daftar harga yang kalau rusak ataupun potor kalian harus bayar begini ya terus hemat aja pasti ya temen dan juga harus support apa namanya peraturan yang ada di sini wah nyaman sangat nyaman sekali temen-temen disini eh udah sekian dulu video dari makan hits jangan lupa subscribe like comment dan tunggu video-video selanjutnya dari makan hits see you next video guys thank you bye 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 Terima kasih telah menonton